oke baiklah teman-teman disini saya ingin menjabarkan tentang pelajaran apa ya pelajaran kita lewat video atau modul atau kalender ya ini bukan kalender yang kecil seperti ini ya bukan karena ibu-ibu harus besar gitu ya jadi pengalaman saya tentang mengajar itu sangat banyak ya jadi kayak setiap apapun kayak saya gilas balik ya jadi kayak apa tentang WS tentang apa mengajar langsung nah banyak yang kelas online atau atau pribadi gitu ya jadi kadang saya ngajar satu orang gitu datang ke apartemennya atau datang ke hotelnya pasti dari luar kota nah kebetulan saya sering sering banyak seperti itu ya jadi yang di yang saya akan bicarakan ini tentang perjalanan WS ya jadi pengalaman saya saya tuh siap WS atau itu banyak yang mas gimana kalau kita satu tema aja biar kita nggak pusing gitu misalkan kayak kita gaun gitu ya bikin gaun blimbing atau bikin kebaya stali nah mungkin fokus ya pelajaran itu akan fokus ke satu satu apa ya satu satu ini aja ya satu pelajaran memang pasti akan lebih detail ya dari awal karena apa yang dibahas cuma satu nah dipikir lagi sayang juga kita kadang apa Iya besok bisa kita ketemu lagi ya kan sangat singkatkan waktu makanya kita belajar itu jadi coba banyak terus diaplikasikan dengan yang mirip-mirip gitu ya kayak sebenarnya sih banyak 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 sekali ya rencana-rencana yang saya ini ya pas ngapain sih keluar-keluar kota itu kadang ada yang ini sayang juga jahitan di rumah juga banyak rame terus ngapain juga keluar-keluar gitu kadang kalau mikir apa ya ke ekonomi ini sebenarnya enakan di rumah ya kita jahit misalkan di rumah kita di toko aja misalkan satu baju lah kebayak paling enggak minimkan kalau sama pahit kan 5-8 juta ya jadi mending di rumah tapi kayak apa ya buat saya tuh kayak kurang ini kadang ya selain jenuh kurang kurang puas gitu kalau ketemu temen tuh semangat semangat saya beda lagi gitu ya jadi semangat buat ngajar semangat buat cari duit itu agak lebih kuat lagi lebih mantep lagi lebih ini nah itu memang hobi ya ibaratnya kalau untuk ngajar itu emang senang juga ya jadi nah disini saya banyak metode yang saya itu dari WS dari yang cuman 10 orang cuman dua orang bikin kelas kelas online nah kayak kemarin kita bikin kelas online itu banyak catatan yang di saya gitu banyak masukan banyak-banyak yang saya catat gitu jadi kalau saya terima masukan itu enggak langsung saya Oh ya gitu Oh ini jadi saya selalu timbang terus saya catat di beberapa orang berapa persen gitu kan jadi misalkan kayak murid PMP kemarin kan misalkan hampir seribu tuh jadi ada yang masukkan Mas pakai Zoom saya coba pelajari Zoom ternyata kuotanya banyak sekali gitu maksudnya memakan biaya banyak gitu kan kita kan sayang juga kasihan juga apalagi kemarin masih sistem darling ya kalau itu kalau anak-anak sekolah itu kan pasti kadang orang tuanya sama anaknya itu HP nya sama gitu ya maka makanya dari itu jadi saya banyak banget di sebenarnya catatan catatan kelas online ya kita bicara kelas online ini kayak kekurangan dan kelebihan gitu ya banyak jadi kayak kelebihan kita kita bicara kelebihan itu ya bisa terjangkau luas ya jadi ke dari Kalimantan dari Aceh kita murid kita juga banyak yang dari Makassar dari apa Medan juga dari apa bahkan Aceh gitu ya yang jauh sampai ke Aceh dan Papua juga ada ya mungkin teman-teman kita yang ini sudah ada di sana Papua terus nah itu kelebihan itu bisa terjangkau luas gitu ya terus tidak terlalu menyita banyak waktu ya kalau kelas online itu saya kayak kita bikin jam 12 apa jam 8 malam nah terus tidak terlalu menyita kita banyak waktu ya kalau kelas online itu saya kayak kita bikin jam 12 apa jam 8 malam wih maksudnya mungkin di Kalimantan ya kayak kemarin Mas Andri itu kita kan disini satu jam lebih gitu maksudnya nah tapi kemarin-marin ini kita belajar waktunya pun bisa kalian misalkan kayak waktu ya teman-teman yang ada di di Hongkong yang dimana-mana itu bisa membukanya itu jam 9 ke atas gitu nggak nggak kayak ikutin kita yang di Indonesia mungkin jam 8 gitu ya enggak jadi kalau yang di Kalimantan mungkin jam 9 nah teman-teman kita yang masih sambil kerja masih malam kerjanya bisa membuka jam 12 itu kelebihannya jadi dan kelebihan lalu lagi itu waktu-waktunya enggak terlalu apa menyita dan menyita perjalanan ya kayak saya kan harus mengajar di langsung nah sebenarnya dalam fashion dalam bicara fashion atau kita pelajari fashion sebenarnya paling-paling bagus ya menurut saya metode paling bagus itu adalah ketemu fast maksudnya ketemu guru ketemu langsung gitu karena sesuatu yang sulit kita omongkan maksudnya kayak dia ngebalik ini loh ini dibalik gini doang ini dalam hati kita iya gini doang tapi di kelas online itu sangat sulit kita bilang seperti ini kecuali orang-orang yang pernah melakukan atau pernah praktek gitu ya jadi mungkin ada kesalahan dikit tapi kalau untuk yang sudah praktek atau yang ini cuman dikasih clue atau dikasih ini sedikit bisa ya itu itu ada kelebihan jadi tidak semua otak kan sama maksudnya nggak semua rata orang paham enggak semua orang pinter enggak semua orang bisa dan enggak semua orang itu sudah pernah praktek atau kayak kita membuat tali sengkelit aja gitu kan kita makanya saya di video-video saya itu berdasarkan pengalaman gitu kalau ini lurus begini kalau ini serong begini gitu jadi banyak gitu jadi itu pun kain beda lagi ya kita ketemu kain misalkan kita bikin sengkelit tali tali sengkelit ya kita bicara yang kecil ya kecil tapi sangat memusingkan buat teman-teman yang belum paham makanya ilmu disini sangat penting langsung gitu ya jadi kayak bahannya juga kayak bikin kayak bikin roklok itu kan ada yang kok saya selalu bikin panjang sisi nah itu tergantung kainnya jadi semua itu kebanyakan dari praktek ya Nah kita bicara kelebihan mungkin banyak sekali kalau saya akan menjabarkan kelebihan dari kelas online itu sangat banyak ya tapi disini kalau kita bicara kalau kita bicara tentang kekurangan kelas online itu banyak ya kayak banyak juga ya kayak sedikit kita ungkapkan kayak tidak mudah dimengerti nah yang tadi saya bicarakan tidak mudah dimengerti itu artinya apa ya padahal hal sepele menurut kita ya menurut kita ya menurut yang sudah biasa praktek tapi tidak mudah dimengerti itu bagi yang pemula ya kayak kita suruh garis nih ya garis lurus horizontal mungkin terus turun tiga nah kadang mereka yang baru itu ini garis tiga untuk apa gitu untuk apa gitu jadi kadang timbul apalagi wibu ya belum diterangkan sudah mulai apa mulai ini bertanya gitu itu bagus tapi harusnya dilihat dulu dipahami nah nggak paham baru ditanya kalau ibu-ibu kadang belum selesai udah ditanya makanya pusing dibikin sendiri gitu lah artinya simak dulu ya jadi harusnya kan semua ada tahapan ya kita belajar itu ada tahapan jadi melihat dimengerti dipraktekkan nah langsung disetorkan maksudnya artinya oh seperti ini bener nggak ya mas gitu nah kadang nggak dipraktek tapi ditanya gitu nah makanya bikin pusing sendiri nah itu itu kurang ya kekurangannya kalau kita ketemu langsung kita ketemu langsung mungkin oh iya gitu jadi kita apalagi dibimbing langsung langsung itu kesalahan kita tahu terus beda ya online sama langsung itu terserang beda yang susah di online akan mudah di langsung menurut saya ya Nah kayak terus kekurangan itu kota ya kota mungkin lebih besar ya lebih besar karena karena kita kayak mungkin kayak agak-agak download atau apa gitu nah kemudian kekurangan juga memori full nih banyak sekali anak-anak PMP karena pelajaran fashion itu sangat banyak kayak pasti kita kayak saya pribadi kalau ngajarin kayak detail banget ya jadi detail banget tapi enggak cuman satu video bahkan kita belajar dasar belajar pecah kemben itu banyak ini ini caranya begini kamu pelajari cara satu dulu nanti Nah itu ada kembangan gitu jadi ini kalau udah belajar dasarnya satu terus ini satu cepet jadi mereka Oh iya kemarin kadang yang baru bisa bikin kemben kemudian kemudian